72 Prabowo-Subianto memasukkan pemberantasan narkoba dalam 17 program prioritas strategis jika terpilih jadi presiden. Pemberantasan narkoba menjadi perhatian khusus Prabowo karena saat ini narkoba telah menggerogoti generasi muda Indonesia. Badan Narkotika Nasional PNN mencatat tahun 2023 sebanyak 3,6 juta penduduk Indonesia terpapan narkoba dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. UNODC sebuah lembaga bentukan PBB yang menangani kesejahteraan narkoba mencatat Indonesia masuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkoba bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru dan Malaysia. Indonesia bahkan menempati posisi ketiga dunia dalam hal penyalahgunaan narkoba, serta menjadi negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi di Asia Tenggara. Data BNN dan UNODC itu terkonfirmasi dengan dibongkarnya sindikat narkotika oleh Kepulisan Republik Indonesia, Freddy Pratama adalah bandar narkoba terbesar di Asia Tenggara. Yang memasuk setengah ton narkoba per bulan ke Indonesia dengan transaksi yang fantastis tembus 51 triliun rupiah. Freddy diduga mengambil narkoba dari jalur perdagangan narkotika di segitiga emas atau Golden Triangle di Myanmar, Laos dan Vietnam. Terbongkarnya sindikat Freddy menunjukkan Indonesia tak hanya jadi jalur perdagangan narkoba, tapi sudah menjadi bagian dari pasar narkoba. Jadi tujuan penjualan narkoba. Indonesia jadi sasaran empuk puluhan sindikat barang haram ini. Lebih mengkhawatirkan lagi, peredaran narkoba tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga telah masuk ke pedesaan. Tidak hanya di kalangan elit, tapi juga sudah merasuk ke anak-anak muda di desa-desa di Indonesia. Kondisi ini yang disebut Indonesia Darurat Narkoba. Bagi Prabowo Subianto, memerantas narkoba harus dilakukan tanpa kompromi, demi menyelamatkan masa depan bangsa. Penanggulangan narkoba yang sangat berat adalah pengguna narkoba. Badan narkoba ya nasional, penanggulangan narkoba nasional, BNN sendiri mengatakan bahwa sampai 2015 pengguna narkoba itu 5,9 juta. Tapi tidak ada data. 2016, 17, 18 tidak ada data. Belum ada data. Tapi kalau kita lihat, kenaikannya kita pakai dengan angka pertambahan sama, kemungkinan sekarang sudah 8 juta. 8 juta anak-anak kita kena narkoba. Prabowo Subianto tidak ingin penduduk negeri ini menjadi zombie akibat kianesnya narkoba. Prabowo Subianto, the man of our time. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.